Dan Pemirsa untuk mengetahui lebih jauh situasi pengungsi Rohingya di Rahen, kini kita telah tersambung dengan Eko Sulistiyo dari Kuartir Nasional Gerakan Prabuka, bidang pengabdian masyarakat, dan siaga bencana. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Kak Ivo. Baik, Pak Eko apakah seluruh bantuan dari rakyat Indonesia saat ini sebenarnya sudah disalurkan kepada para pengungsi Rohingya? Ya, alhamdulillah bantuan Indonesia sudah sampai beberapa hari, sampai saat ini juga. Karena banyak NGO-NGO dari Indonesia maupun NGO internasional juga alhamdulillah leluasa masuk ke kem-kem pengungsian. Bantuannya terbatas hanya bantuan pangan atau sebenarnya ada bantuan lain Pak Eko? Oh, banyak juga Mbak. Jadi selain bantuan pangan juga bantuan pakaian. Karena kan mereka banyak pengungsi-pengungsi yang pasca konflik kemarin mungkin terbatas pakaian yang mereka bawa itu mereka juga ada dapat pakaian, hygieniskit, terus apa namanya, bukan hanya bahan pangan saja. Baik, dari informasi yang kami terima Pak Eko kabarnya kem-kem pengungsian di sana tidak layak. Sebenarnya bagaimana kondisi sesungguhnya? Mungkin Anda bisa menceritakannya? Ya memang kan dua minggu yang lalu kondisi di Raking State ada topan badai monsoon. Oh, itu banyak tenda-tenda atau banyak kem-kem pengungsi yang rusak juga karena topan badai. Karena kan model kem pengungsiannya itu model-model kayu gitu. Sehingga rentan sekalian kalau sudah rusak, ya mereka kondisinya sangat memprihatinkan. Apalagi hujan yang turun terus-menerus setiap harinya. Tapi ada korban luka atau korban jiwa dari pengungsi ini, Pak Eko? Saya tidak menemukan itu, tidak menemukan. Tapi memang kondisinya kem pengungsiannya cukup buruk lah. Tapi sampai sejauh ini sudah ada perbaikan dari kem-kem mereka yang hancur akibat badai ini ya, Pak Eko? Belum, sama saat ini belum karena memang hujan masih turun terus kan setiap hari. Kondisi water sanitation atau sanitasi air yang cukup buruk karena kan orang air tergenang di kem-kem, kotoran di mana-mana. Artinya mereka masih bertahan di tempat yang sama atau dipindahkan ke lokasi yang... Ada yang pindah ke tempat-tempat saudaranya mungkin atau kem-kem yang masih bagus, ya yang rusak dibutuhkan seadanya dengan menggunakan terpal-terpal plastik aja. Berarti sekarang ini apa selain pangan dan pakaian, apa yang paling dibutuhkan pengungsi di sana, Pak Eko? Ya, kem. Kem untuk memperbaik kem. Ya, itu juga terus sanitasi air ya. Itu juga buruk juga. Baik, Pak Eko, sebenarnya bagaimana respon para pengungsi? Apakah ada pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan? Oh ya, cukup terima kasih. Di dalam bulan Ramadan ini masih bisa... Apa? Nember dapat bantuan sehingga memudahkan mereka dalam beribadah di bulan Ramadan. Yang mana bahan pangan sangat-sangat mereka butuhkan dalam kondisi saat ini. Itu terus ucapan terima kasih untuk Indonesia juga. Mereka appreciate terhadap Indonesia. Baik. Begitu, Pak Eko. Baik, terima kasih banyak. Bye.